Hai cek oke Halo kembali lagi di channel L7 hahaha Oke gue selalu ketau ya bukan opening eh sama gua lagi edit ya eh kita lihat dulu pertandingan sebelumnya hehehe lu lihat Oh itu yang tanggal 17 kita lawan portfolio ya itu padahal kesempatan kita buat menyamakan kedudukan alias mau nyalib kita tapi ternyata eh kita tidak terlalu beruntung ya melawan portfolio padahal kita udah main di kandang kita kemarin itu apa ya misnya itu adalah striker kita terutama Jordan Boyer ya dia sama sekali kela apa kayak kayak kehilangan magisnya dia ya jadi nggak bisa apa kayak nggak nggak bisa ngebuka jalan gitu nggak bisa finishing yang cukup baik kayaknya enggak gagalin juga dia pas pertanian non-forvel dua sama itu gila memang profile bisa mengunci permainan Jordan Boyer ya padahal dia topscore klub kita ya mantep banget udah nah Boyeri kembali berunjung gigi ketika melawan yang ini nih yang gua menang 4-0 di away yang lawan apa nih gua lupa yang tanggal 24 nah disitu Jordan Boyer melakukan brace 2-2 goal ya dan ya salah satunya goalnya cantik ya nggak cantik juga ya ya setidaknya dia bisa gitu bisa menemukan attack positioningnya dia tapi yang pas lawan profile itu Wah udah kayak patung gitu ya nggak bisa nemuin celahnya sama sekali gitu oke lah kita lupakan saja pertandingan melawan profile ya kita fokus terus di pertandingan berikutnya melawan apa ini nggak kelihatan eh bentar nah Carlisley United ya dia berada di posisi 17 dan kita masih berada di posisi kedua dengan poin 35 beda satu poin dengan profile kemarin profile ternyata bermain seri nah dua sama melawan Bolton Wanderers bagus Bolton gila setidaknya kita beda satu poin ya Mungkin kalau dia terpleset lagi profile bisa kita salib Oke gitu sih ya gede poinnya juga kita bisa lebih besar dari di portfile 17 Oke kita harus menang perandingan kali ini oke tanpa banyak bacot lagi ya langsung saja kita mainkan upa ternyata masih jauh tanggalnya sih trending dulu nah biar cepat Oke kita gua nggak punya-punya banyak-banyak waktu lagi karena gua nanti malam ada meeting hahaha meeting coy emang kerjaan meeting 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 waduh lu antubai gila deh diincer tiga klub ya tapi nggak gua kasih loh ya memang dia ini enggak ada yang dapet cek telah tarik aja kali ya ah jatuh cara narki gimana antar ya lah gue terlalu terburu-buru kali ini Oke apa ini dapet Scottnya kalau bantuk sih tapi itu masih potensial yang jojo itu ngelih mahu Uduh ke pintar aja ke trending ya lagi Simulet all lanjut Oke tiba waktunya ini apa lagi minta di benda Boardwantah agih gila ada empat klub ya yang nawar dia untuk minjam tapi dengan opsi dibeli ya tapi gua enggak mau sorry banget Sorry itu adalah pemain andalan gua andalan main masa depan gua ada lagi astaga kagak enggak kasih sorry wet Oke langsung saja kita apa kita pilih-pilih formasinya dulu ya kita pilih squadnya tadi Clark kayaknya bisa gua taen naikin sih cobain dia untuk bermain ini nanti jadi sup ya jadi pemain cadangan Oke relay gue tarik dulu biar Gordon bermain kemudian Rausen main lagi Rausen ya gua temen buat cara bermain udah bagus sekali Oke Clark aku ganti nggak bisa sih Mokiki Mokiki lebih bagus kemarin dia bermain bagus Clark istirahat lagi Meris tetap disitu biar dia main nanti Fariru Fariru naik ya Fariru biar masuk the left turun Lorenzo Oke sorry gue bingung mau mainin dia tapi enggak ada posisi yang bagus ya cukup ya Cukup ya segini iya udah cukup dah oke langsung saja kita bermain yui eh ini ya kita main di home ya oke boyri please kutukanmu harus hilang kali ini ya kita harus tetap konsisten untuk menang biar kita bisa nyalip profile ya oke waduh hujan lagi ya oke guys silahkan menyaksikan pertandingan antara main sultan melawan Carlisle United ya enjoy the game oke kita bermain santai lagi seperti biasanya Rosson lebar William santai William oke Mago Rosson tidak ada yang membantu sepertinya Mago William oke William mencoba untuk menerobos Raid minta oke bagus Raid mohon Raid tahan dulu Raid ya Raid terlalu lama Raid astaga Raid kebiasaan Raid itu seperti itu ya oke kita bertahan dulu boy oke yang melebar oke 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 sepi sekali tuh ah mana Mago mana Mago Rosson seperti biasa ya menit awal kita belum panas dan mainnya ngaco makanya kita kesulitan untuk melakukan apa ya clean sheet ya lihat no nyantai banget Mago ya Mago terlalu santai ya astaga nggak gitu Mago nggak gitu Mago 1-0 aduh baru menit awal udah kejebolan apaan kayak gini gue nggak lihat lagi mereka pakai formasi apa aduh Raid terlalu lama ya Raid aduh Raid guys oke 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 bagus Baining oke Boyeri Gonzales ah astaga Boyeri terlalu eh Boyeri astaga Gonzales terlalu lama ya kabur ditutup gitu wah gila dan oh stage gila nggak bener sih ini asli terlalu meremehkan ya eh pemain-pemain kita untang-untang kita lagi berada di posisi kedua kelasemen iya iya Rauson bagus eh please come on Mago tidak seperti biasanya ya anda bermainnya santai sekali kali ini dan mereka bermain rapat ya gila 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 sportnya main main mark ya mereka baru main main mark come on Benny umpan saya Benny oh yah astaga Boyeri apa anda kutukan anda mulai lagi Boyeri saya tidak paham dengan anda Gonzales Raid mana tidak ada yang membantu aduh eh Gonzales okki ah okki mereka terlalu rapat ya kayaknya mereka pakai formasi berapa ini 532 kan terlalu rapat sekali ya bisa kelimpungan lagi kita lawan 532 formasi 532 aduh Boyeri itu bawah ok Gordon Gordon astaga ha apakah kutukan kekalahan kita mulai lagi kah eh apa ya eh finishing buruk kita mulai muncul-muncul lagi ya sepertinya Ture and the emphasis is on creativity oh good use of the ball he has time to play is over aduh bagus Gordon now counter attacking possibilities here Sigurd Johnson Sigurd Johnson 4 saja ya astaga wuh mereka juga punya pemain 6 relay ya masih terlalu terburu-buru Sigurd Johnson Boyeri oh tidak Boyeri Anda masih belum menemukan permainan terbaik Anda ya ok 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 Boyeri ah Boyeri terlalu lama coy terlalu rame juga sih belum ada ruang tembak buat pemain kita ya ok tenang santai santai nah nah Gonzalez 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 oh gila ah gila ah gila mereka tebal banget asli gue bingung sih ambre bingung mereka ah 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 gue mau ngomong apa bingung gue juga Boyeri gak gak bisa menemukan celahnya dia loh tuh dia cuma muter-muter tapi muter-muternya malah di sekeliling pemain mereka gitu wah gila jatuh banget ya Gondoles hehehe iya lew ngebug lagi ini bugnya gak pernah belum di bener-benerin ya sama FIFA padahal gue udah update terus oke aduh raid dapet sih dapet raid tapi gak gak langsung dihajar gitu raid aduh aduh uh tidak oke bagus uh nyaris coy coi ribet hei gak gitu coy mago mulai lagi mago tuh Benning udah lari ke atas gila Benning udah di atas aja coy coi ngapainnya Benning oke tahan lu Gonzales Boyeri Boyeri oh astaga gila kan ah ah Boyeri bener-bener sih sumpah gue kira goal mulai lagi Boyeri mulai lagi kumatnya kutukan dia tuh kayak terlalu sombong ya sebagai topscore kumat lagi gitu Benning anda tidak di posisi anda ya itu Rausen malah nutupin buang oke hei wuh mantap Rausen aduh Raid terlalu lama Raid anda terlalu lama Raid out dong out dong oke itu Raid itu kesempatan padahal si Boyeri maju ya oke gak apa-apa lanjut gonzales gonzales Raid oke gonzales tenang gordon gak bisa lama banget Boyeri gonzales hei aduh terlalu rame mereka defensifnya gokil ya was belakang kosong coy atas gak ada yang jagain apa atas astaga itu gak mesti bisa diselamatin ya sama William oke Benning aduh Boyeri masuk please Boyeri astaga mulai lagi Boyeri ya gila Boyeri sumpah gak paham lagi gak gua sama Boyeri kutukan dia berlanjut ya mungkin ya dia terlalu jumawa ya sebagai topscore gila gak paham gua terlalu jumawa dia sebagai topscore dan akhirnya dia gagal mencetak goal terus ya kali ini gua ngerinya tuh itu malah kita yang kejebolan ya kita padahal kita harusnya bisa menjaga jarak dengan mereka gitu hei 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 bagus sekali bagus siapa tadi ya Rawson ya Gonzales terlalu lama gak bisa mereka pressingnya terlalu bagus oke oke Sigurdjonson Mokiki Gonzales Benning terlalu bengong ya Boyeri oke Sigurdjonson Sigurdjonson gila gila nyaris ditutup loh ruang tembak ke Sigurdjonson karena apa ya bola yang nyampe ke Sigurdjonson terlalu lama gitu ya tapi untungnya tepat waktu ya udah stipis banget lihat ya nah ini Boyeri oh dia udah dijorokin gitu nah itu udah hampir ketutup sama nomor 3 ya tapi untungnya masih dapet ya untungnya gak dikontrol dulu gitu langsung dilakukan tembakan oleh Sigurdjonson ya jadi timingnya cukup tepat sekali oke kita akhirnya comeback ya kita bisa harusnya kita harus bisa mencetak gol lagi ya ya kita gagal clean sheet lagi untuk perlendingan kali ini setidaknya kemarin kita berhasil clean sheet dengan gol yang cukup besar ya 4-0 coy oke bagus oke Gonzalez minta cuman Gonzalez aduh terlalu lama Gonzalez ribling under terlalu buruk sekali ya oke bagus sekali William oke Boyeri tuh siapa aduh Boyeri gak gitu cara ngopornya Boyeri ngopor kerit sih kerit ya aduh gak kena lagi wusss ngopornya begitu ya wuh bagus sekali Rawson mantap mantap banget Rawson aduh 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 eh gak upset kah itu astaga gak upset kah wah gak upset coy ya lengah lagi ya bag kita siapakah itu wah sendirian dikira upset ya ternyata enggak wah gila sih dan stage terlalu terpojok banget ya aduh kacau sih ini ini ya kelakuan si Boyeri lagi ya harusnya kita udah cetak gol banyak ini tapi malah kita harus ngeburu-buruin gol begini ah aduh gak ada yang bantu Boy udah mau lari-lari semua ke depan bingung gue wah bagus William Okiki jangan lari dulu bawa bolanya dong tuh atas siapa Gordon mohon Gordon Gordon ya ah gila masih terlalu lemah ya ngopernya Okiki Gondeles siapa Sigurdjonson Raid Sigurdjonson oh ketebak ya sekarang aduh Sigurdjonson ketebak sekarang waduh atas kosong banget coy waduh mana nih gak ada yang bantu pusat uh tuh aja eh tenang nantai ya aduh gak gitu Gondeles astaga astaga uh untung aja udah bening ok ok sepertinya kita harus masukin beberapa pemain ya ah terlalu lama Sigurdjonson please gue akan gue tarik Sigurdjonsonnya kayaknya udah terlalu lah dia ee Farero mungkin dan Gondeles gue tarik Lorenzo masuk udah cukup segitu ya klak jadi ragu pengen gue masukin oh nice ball kayak kurang tepat momennya gitu ini aduh gila baik kita jadi berantakan begini coy bingung gue kiki c'mon Gordon yah ampun Gordon loncat dikit kek Gordon Gordon oke masuk beberapa pemain kita gai Furman gasing forward aduh astaga hai kita diserang terus coy gak bisa ke depan lagi kita g gila gila bola kita lepas di Gordon ya selalu aduh udah ketahuan banget ya kayak umpan apa ya jebakan gitu mereka masukin kita ke situ ya dan kita kemakan terus aduh ah gak gitu aduh nyaris maguk maguk anda lengah terus ya gak bisa gue ntar ke makan lagi disitu aduh bolanya kenceng bener ngoper ya aduh sempatan kita pedal oke bagus maguk eh gila itu gak pelanggaran kek pemain si boyri sampe ditarik begitu ah gila please lah come on kita gak ada waktu lagi coy apa apa handsball giliran boyri ditarik gak pelanggaran gitu sebel banget gue oke maris masuk mau kiki sudah terlalu bingung ya buang aja oke bagus right come on right boyri mana nih gak ada yang bantu aduh 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 astaga segitu lemahnya kah segitu lemahnya kah astaga stage come on stage oke bagus come on kita gak punya waktu lagi coy aduh kacau sih ini tuh siapa itu lari gordon come on r gordon aduh terlalu lama gordon anda terlalu lama anda siapa itu eh kelewat eh iya right huh right ah gila gila crucial asli kita tuh di press gitu loh makanya tadi bola lepas terus di boyri fariero pun begitu dan mereka tidak melakukan pelanggaran sama sekali ya sial juga ya kesel banget gua giliran kita pressing kita pelanggaran coba wasitnya gila gila oke berhasil ya rate kesel banget gua masitnya oke saatnya kita untuk melakukan pertahanan ya oke bagus bagus gua akan lama-lamain bodo amat yang penting gua menang oke bagus morenzo lama-lamain oke tiga menit tiga menit coy william oke santai mago rawson bagus sekali oke 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 melebar tahan dulu oke bagus eit 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 nyaris oke bagus ois full time bagus kacau sorry bos gua ngebug ya diri gua pake baju rafi bener ini hehehe gila dramatis banget asli asli kita sering buat dramatis ya ya karena kelemahan dari back kita ya dan beri tuh suka suka jumawa gitu jadi dia kali ini dia buntu lagi ya kutukannya muncul lagi ya jadi ya gitulah kerjaannya dia aduh harusnya kita bisa menang 5-2 ini dua kesempatan beri hilang gitu aja ini gol pertama mereka kacau ini mago kayak dicuekin mago sama william gitu gak ditutup sama sekali dan hampir kejebolan lagi kita tunggal stage masih siaga ya mustits pun kesel gitu sama pemain belakang kita ya nah ini gordon nyaris banget aduh tipis banget coy gordon tipis banget ini siapa ini oh ini gol pertama gondrales ya nyaris gak gol loh untungnya masih bisa hehehe bola udah di flag gitu dan gonzales jatuh bangun untuk mendapatkan bolanya kembali nah ini kutukannya Boeri nah bola off target lagi astaga ada apa dengan Boeri ya gue juga gak paham nah ini dia ini wah gila tepat banget waktunya ya bagus banget sigur johnson tepat banget nyaris gak gol itu nah ini dia gak offset loh kurang ajar mereka gak offset sial juga ya nah ini dia gol penentu kita ya untungnya untungnya red gak dijaga ya hehehe dan dia bebas melakukan shooting di depan gawang dan oke kita menang ya 3 point oke semoga for fail kali ini kalah ya semoga ya dan main of the match kita adalah gonzales dan Boeri 7,3 kacau dia gak bener mainnya gak bener oke kali ini kita imbang sih sebenernya dari shoot dan on target ya cuman memang posisi kita menang 61% oke lanjut ya sudah hampir setengah jam kita rekaman oke masih ada satu perhendingan lagi nah tadi gue gak sempat lihat pot fail entah apa kalah semoga kalah ya pot fail semoga saja oke kita wawancara dulu coy lo nanya apa sih tiap kali pertandingan lo pasti nanya coba jawabin lah oke naik gak paham gue ada nanya apaan boeri boeri ada apa dengan boeri ya gue gak paham lagi apa boeri kayak mesti banyak belajar lagi sih boeri jadi biar dia konsisten terus gak gak selalu inconsistent udah beberapa kali pertandingan dia inconsistent terus gitu oke coba ini oke tidak berefek apa-apa ya oke sama-sama coy kita lihat saja ya